arahat telah melenyapkan 10 belenggu batin baik sahabat dhamma kita jumpa kembali namo buddhaya pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang 4 jenis makhluk suci dalam agama buddha dalam agama buddha mengenal 4 jenis makhluk suci apa itu makhluk suci makhluk suci adalah makhluk atau manusia yang telah melenyapkan 10 belenggu batin atau samyujana apa saja makhluk suci itu yang pertama adalah sotapana yang kedua sakadagami yang ketiga anagami dan yang keempat arahat jadi dari 4 jenis makhluk suci ini ini tentunya memiliki perbedaan perbedaan dalam pemusnahan belenggu-belenggu batin baik 4 jenis makhluk suci dalam pandangan agama buddha yang pertama adalah sotapana makhluk suci ini telah melenyapkan beberapa belenggu batin yaitu atau samyujana yang pertama adalah sakayaditi yaitu pandangan sesat tentang adanya pribadi atau jiwa atau aku yang kekal kemudian yang kedua adalah wici kicah atau keraguraguan terhadap sang buddha dan ajarannya atau kepaddan damanya kemudian tentunya yang ketiga adalah silabata para masa yaitu kepercayaan atau pandangan salah yang menganggap bahwa upacara agama saja cukup untuk membebaskan manusia dari penderitaan atau kepercayaan bahwa upacara dapat membawa seseorang bisa suci kemudian yang keempat kamaraga atau nafsu indria yang kelima biapada yaitu benci atau keinginan tidak baik selanjutnya adalah rupa raga rupa raga adalah kemelekatan atau kehausan atau kehausan untuk terlahir kembali di alam bentuk yaitu alam rupa raga dan yang ketujuh adalah arupa raga arupa raga adalah kemelekatan atau kehausan untuk terlahir di alam alam bentuk maksud saya alam tanpa bentuk kemudian selanjutnya adalah mana mana adalah bahasa sederhananya adalah kesombongan atau tinggi hati yang halus sekali perasaan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain contohnya ingin dibuji bila berbuat sesuatu ingin dilihat orang itu juga termasuk sombong itu termasuk dalam mana ketinggian hati yang halus sekali tidak dihormati merasa marah itu juga termasuk dalam mana selanjutnya adalah udaca atau batin yang tidak seimbang artinya apa batin ini memiliki keraguan ikut-ikutan jadi seolah-olah tidak memiliki penirian yang kuat atau batinnya terombang ambing mengikuti nafsu-nafsunya itu adalah udaca selanjutnya adalah awija awija adalah kegelapan batin yaitu suatu kondisi batin yang halus sekali karena yang bersangkutan belum mencapai tingkat pembebasan sempurna awija ini adalah kekotoran batin yang sangat halus sahabat dama untuk sotapana adalah makhluk suci tingkat pertama atau yang paling rendah saya katakan tingkat kesucian yang nomor satu atau tingkat pertama sotapana baru bisa melenyapkan tiga belenggu batin yaitu sakayaditi pandangan salah bahwa pribadi atau jiwa atau roh adalah kekal selanjutnya sotapana telah melenyapkan wici kica atau keraguan terhadap sang buddha dan ajarannya dan yang ketiga sotapana telah melenyapkan pandangan salah atau kepercayaan tahayun bahwa hanya dengan upacara agama hanya dengan sembayang orang itu bisa suci ini adalah pandangan salah yang nomor tiga silabata para masa telah dilenyapkan oleh sotapana tetapi sotapana masih memiliki nafsu indria artinya sahabat dhamma seorang sotapana bisa saja masih memiliki istri atau suami dan sotapana masih memiliki rasa benci keinginan tidak baik masih memiliki kemelekatan kemelekatan dan seterusnya namun sotapana paling banyak akan terlahir kembali paling banyak tujuh kali kelahiran sotapana makhluk suci yang pertama kemudian sakadagami adalah makhluk suci yang kedua tingkat kedua yaitu sama dengan sotapana telah melenyapkan telah menghancurkan tiga belenggu batin sakayaditi wijikica silabata para masa dan yang ini warna biru ini dan sakadagami telah melemahkan melemahkan tanda centang ini adalah melemahkan nafsu indria artinya apa artinya sakadagami masih memiliki nafsu indera namun sudah tidak begitu tebal artinya sudah melemah kemudian selanjutnya telah melenyapkan melemahkan maksud saya telah melemahkan rasa benci keinginan tidak baik via pada sakadagami telah melemahkan biapada dan kamaraga ini perbedaan sakadagami dan sotapanah dan selanjutnya adalah makhluk suci tingkat ketiga yaitu anagami anagami telah melenyapkan lima belenggu batin yang pertama yaitu pandangan salah tentang adanya jiwa yang kekal atau roh yang kekal wichikica keraguan terhadap sang buddha dan ajaranya anagami sudah tidak memiliki keraguan terhadap sang buddha dan dhamma kemudian anagami telah melenyapkan pandangan salah bahwa hanya dengan sembayang atau upacara agama seseorang bisa suci anagami sudah tidak memiliki pandangan itu selanjutnya anagami telah melenyapkan nafsu indria artinya seseorang anagami sudah tidak dapat memiliki nafsu nafsu jika anagami adalah umat awam biasa dan memiliki istri tentunya anagami sudah tidak memiliki nafsu indria terhadap pasangannya kemudian anagami telah melenyapkan rasa benci keinginan tidak baik ini adalah belenggu batin yang telah dilenyapkan anagami selanjutnya adalah tingkat kesucian arahat atau tingkat yang terakhir yang paling tinggi adalah tingkat kesucian arahat arahat telah melenyapkan 10 belenggu batin yaitu 5 yang telah dilenyapkan anagami dan kemudian selanjutnya arahat sudah tidak memiliki keinginan untuk terlahir kembali di alam alam bentuk alam alam surga sudah tidak ingin memiliki keinginan untuk terlahir di alam alam bentuk itu kemudian arahat juga sudah tidak memiliki keinginan untuk terlahir kembali di alam alam tanpa bentuk Selanjutnya arahat juga sudah tidak memiliki kesombongan Tinggi hati yang sangat halus Perasaan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain Kemudian seorang arahat juga telah memiliki keseimbangan batin Artinya arahat sudah batinnya betul-betul seimbang Dan selanjutnya arahat juga telah melenyapkan kegelapan batin yang sangat halus sekali Jadi sahabat dhamma inilah empat jenis makhluk suci Baik sahabat dhamma demikianlah penjelasan tentang makhluk-makhluk suci dalam pandangan agama Buddha Tentunya guru kita Buddha Gautama adalah makhluk suci yang paling akhir Atau makhluk suci arahat Yang telah melenyapkan 10 belunggu batin Bahkan 10 belunggu batin ini tidak hanya dicapai atau tidak hanya dilenyapkan oleh sang Buddha Namun oleh para murid-muridnya Para Arya Sangga Atau makhluk-makhluk suci Atau biku-biku yang sudah mencapai tingkat kesucian Arahat di zaman sang Buddha Tentunya banyak sekali Seperti lima orang bertapa Murid sang Buddha yang pertama Para biku Seperti dalam penjelasan Hari Raya Magha Buja Yaitu berkumpulnya 1250 biku yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat Para biku yang lain Mughalana Sariputta Dan banyak sekali Murid-murid sang Buddha yang telah mencapai tingkat kesucian arahat Ini adalah bukti bahwa ajaran Buddha Ajaran sang Buddha Betul-betul mengantarkan Jika dipraktekan dengan benar tentunya Dipraktekan dengan baik tentunya Jalankan dengan sepenuh hati Sesuai dengan ajaran Buddha Akan memberikan dampak Atau memberikan hasil Yaitu pencapaian kesucian Tidak hanya dicapai oleh guru kita sendiri Tapi telah dibuktikan oleh murid-muridnya Demikian sahabat Dhamma Saya ucapkan terima kasih Tentunya pada kesempatan ini Juga saya minta Saya mohon dukungannya Pada channel kami Supaya semakin berkembang Dengan cara subscribe Like, komen Dan Jangan lupa Tanda loncengnya Supaya tidak Ketinggalan Dengan update video-video saya selanjutnya Terima kasih Namo Buddhaya Sampai jumpa di video-video saya